Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan kita keliling Indonesia U nah teman-teman semua hari ini kita ada di provinsi Banten tepatnya di kota Serang, Cilegon dan sekitarnya dimana di daerah sini banyak sekali khas-has makanan kuliner yang sangat dicari oleh pelan pecintanya so, jangan lama-lama cepat subscribe, like, komen dan share karena semua itu gratis, gratis, gratis ayo kita mulai dari sekarang yuk teman-teman keliling Indonesia U hari ini kita berada di pasar lama kota baru Serang saat ini kita akan coba mereview makanan populer di permasaran tersebut yang dikenal dengan bubur ayam buset atau bubur setan terum ya dan juga ngobong sedikit dengan pemiliknya ya maklum, tipu lagi kita jangan kemana-mana, yuk kita langsung merapat ayo oke, kita sekarang sudah dengan mas Dennis kita sekarang sudah ada di buset nah, pasti ada yang nanya tuh buset itu sebenarnya apa sih panjangan nah, yang kita ketahui adalah buset itu bubur setan ya, bener ya mas Dennis ya tapi bukan karena apa namanya ini hanya untuk menarik saja tapi yang jelas adalah mereka jualnya adalah bubur ayam pasar lama serang oke nah, ini bisa kalian lihat ininya hasil karya dari mas Dennis yang dia jual ya oke, ini mas Dennis ya salam kenal mas Dennis kita dari keliling Indonesia yuk ya pengen mereview untuk bubur setan ini atau buset ini ini berdiri sejak kapan jualan jualan di sini dari 97 aja di pasar lama di pasar lama di pasarnya 97, 93 dulu dimana? di cleaning oh, keliling makanya dinamain bubur setan gara-gara malam-malam selalu keliling pindah-pindah gitu dari tahun 93 gara-garanya keliling nah, baru tahu kan terjawab jadi, bubur yang enak legendaris ini ternyata sejak tahun 1963 karena setiap malam selalu pindah-pindah kemudian jualnya pada malam hari nah, di tahun 9 mulai tempat di sini? di tahun 97 di tahun 97 teman-teman nah, boleh tahu nggak mas Dennis favoritnya apa? yang dijual? ya, kami jualnya bubur doang bubur doang bubur ayam pakai ati ampela oke, ini ya bubur ayam pakai ati ampela kemudian ini yang paling populer ya di sini ya iya oke yang menarik itu yang bikin menarik itu selain dia pakai ayam sama ati ampela itu ada racikan khusus ya buburnya buburnya ya oke jadi mas Dennis ini apa namanya sering banget ngabisin banyak beberapa dandang nah, sekarang kita tanyain penasaran kan kalau untuk ngabisinnya top penjualan dalam satu hari sampai berapa dandang mas? bisa sepuluh bisa sepuluh? tapi itu habis lebaran aja habis lebaran ya hari-hari tersepuluh hari raya lah ya oke itu sepuluh dandang nah, kalau misalkan sepuluh dandang itu satu dandangnya berapa porsi? satu dandangnya seratus dua puluh mangkok seratus dua puluh mangkok wih berarti seribu dua ratus kalau sepuluh ya jangan ditanya lagi teman-teman seribu dua ratus tahu dong kayak gimana rame nya bisa kita lihat ya kan nanti oke oke nah, kalau bukanya 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 hari apa aja mas Dennis? buka setiap hari setiap hari setiap hari dari setengah 6 sampai setengah 12 oke setengah 6 sampai setengah 12 malam oke jadi buat teman-teman yang mau kesini setiap hari setengah 6 openingnya sampai jam setengah 12 malam nah kalau untuk cabangnya sendiri cabangnya sendiri itu selain disini ada dimana lagi mas? di depan paling di depan ya di jalan protokol disini di jalan protokol oke enggak jauh beda ya dari sini deket ya deket ada rencana enggak punya cabang-cabang lainnya? let's say katakan di Cilagon atau di Tangerang BSD nanti kali ya oke tapi ada ya rencana kesana ya berani keluar jona nyaman berani keluar jona nyaman mantep tapi canggih nih ini salah satu bisnis nih memang dia lebih memastikan satu titik trust banyak yang penting rasa yang dijaga ya jaminnya ya nah sekarang kita coba langsung aja review karena kita udah gak sabar ya lapar banget gitu ya ini adalah buku ayamnya kita kasih kecap asin dulu temen-temen kemudian setelah kecap asin ntar nah kita kasih kecap manis ya temen-temen biar lebih menarik dari sisi rasa ya dari sisi rasa ya nah disini enak banget ada lengkap ya ada hati nya juga hati ayam nah ini ada umumnya ada daun bawang kemudian ada hati ayam kemudian ada kerupuknya ya pink ya saya tambahin juga dengan telur asin nih bisa dilihat temen-temen masih panas nih kita langsung coba ya hmm 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 enak temen-temen rasanya juga enak hmm sekarang kita cobain dengan telur asin ya kita potongan telur asinnya enak 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 nih temen-temen kita coba ya hmm 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 pas banget dicampur dengan keluar asin ini hmm pas rasanya oke kita cobain lagi jadi nafsu saya makan ya hehehe oke ini dia temen-temen rasanya tuh pas di lidah ya porsinya juga besar cukup besar coba ya hmm 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 nah rekomendasi saya kalau temen-temen datang kesini ini tuh habis maghrib ya karena belum terlalu rame tapi kalau misalkan sudah mulai mendekati Isha atau jam 7 malam ke atas gitu ya itu sudah mulai padat banget nah ini saya cobain ini temen-temen hmm rasanya kurih kemudian pas banget di mulut nah tuh temen-temen ya dan harganya juga 30 ribu seporsi gede gini temen-temen jadi gak rugilah kalian kalau misalkan makan bubur ayam ini ya ini tuh ayamnya kita cobain lagi hmm enak yuk oke temen-temen itu tadi review singkat dari buset bubur setan yang paling legend di Banten dan sekitarnya sekarang kita mau dengerin nih message apa nih yang mau disampaikan buat temen-temen semua dari Mas Denny sendiri buat temen-temen semuanya khususnya dari Banten dari luar kota seluruh Indonesia kalau mau makan bubur enak ya di buset oke buset ya jangan lupa juga subscribe keliling Indonesia oke thank you Mas Denny sampai ketemu ya Mas nah temen-temen keliling Indonesia yuk gimana-gimana cukup menarik kan atau mau langsung cobain nih yuk jangan lama-lama langsung siapnya kendaraan berangkat kesini ya supaya bisa ngerasain buset bubur setan yang enak di Serang Banten ini oke dari kami cukup sekian dulu video untuk kali ini sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa subscribe like komen dan share ke temen-temen yang lain karena semua itu gratis gratis dan saksikan terus video-video kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati